Ada yang berasal dari Sumatera Barat atau Minang seperti dari saya ini Suku Minang itu suku kalau orang mendentikan dengan Padang Anak kita akan tahu dari daerah mana dia Padang dengan Minang itu adalah hal yang berbeda Tapi karena orang menyamakan semua oke-oke saja Karena dari luar biasanya memanggil kalau di Medan sana Kalau udah Padang, Ajo katanya kan Padahal Ajo itu asal daerahnya sebenarnya dari Pariaman kebanyakan Ajo itu Abang Kalau yang untuk perempuan Uni Uniang, Uniang kalau di situ Kalau bahasa Minangnya Ajo itu Uda, Abang Kalau yang perempuan Uni, kalau di Pariaman Uniang namanya Jadi di sini saya ingin membagikan sebenarnya Karena kampung saya kan di Payakumbu Di Payakumbu itu di Sumatera Barat Sekitar 125 km dari Padang, dari Padang ibu kota itu Jadi kalau kawan-kawan pernah mendengar-dengar bahasa atau dialek-dialek Minang Dialek Minang Maka kawan-kawan bisa menentukan daerah-daerahnya Dari mana sebenarnya dia berasal Kalau yang asal kelahirannya atau besar Minimal dia besar Di suatu daerah Misalnya Padang Atau di Pariaman Atau di Payakumbu Atau di Batu Sangkar Sedikit saya bagikan sekarang ini kawan-kawan Apakah dia dari Bukit Tinggi? Bukit Tinggi kan kawan-kawan tahu itu Kalau yang di Sumatera Barat tahu Kalau yang dari luar pun mengerti itu Dari mana asal daerah kawan kita ini? Dari Payakumbu kah? Dari Bukit Tinggi kah? Dari Padang kah? Dari Pariaman kah? Dari dialeknya Dari cara-cara pengucapannya Bahasa Minang itu Enak kawan-kawan Maksudnya Banyak ragamnya Jadi semacam Bineka Tunggal Ika juga Dan enjoy kita Seru kalau sebenarnya Kita berbicara dengan Antara orang Payakumbu dengan orang Padang Kalau dia berbicara Berbeda dialeknya kawan-kawan Antara orang Bukit Tinggi dengan orang Payakumbu Berbeda dialeknya Di Payakumbu itu sendiri Berbeda-beda Juga dialeknya Antara satu nagari Dulu nagari itu adalah Sekarang udah biasanya dibagi Nagari itu menjadi Tiga kelurahan Ah, satu kenagarian Berbeda dengan kenagarian lain-lain Padahal dekatnya kawan-kawan Satu Satu kecamatan malahan Berbeda juga Dialeknya Nah, ini sekarang saya bagikan Sekarang sebenarnya Antara satu daerah Nah, yang besar-besar dulu Kawan-kawan di seluruh Indonesia kan bisa tahu Antara orang Payakumbu Dengan orang Bukit Tinggi Nah, orang Payakumbu Orang Bukit Tinggi Rata-rata Mengatakan sesuatu itu pakai Anu Nah, Anu Dari awal-awal dia ngomong itu Seperti ini kawan-kawan Anu Ada yang kepayi mah Saya mau pergi Itu artinya kira-kira Pakai Anu dulu Baik mau memasak Kalau mau memasak dia kan Anu Ada yang mau memasak Mau memasaknya Anu Mau memasak Saya mau memasak Nah, Anu Anu Pakai Anu Itu Itu sah Dikatakan Dia berasal dari Kabupaten Agam Bukit Tinggi Nah, kalau orang Payakumbu Kebanyakan kawan-kawan Iramanya itu Ada iramanya Baruti Bokobo Kobo Kobo Jadi jangan salah Kobo itu kerbau Tapi sebenarnya disini bukan kerbau Baru datang kamu ya Kobo itu seperti Baru-baru gitu kan Kobo Baru Nah, itu bahasa Payakumbu itu Ada dilakukan sedikit Baruti Bokobo Nah, itu di Payakumbu Ada lagi Di Payakumbu itu Di Payakumbu Kota Madia Kalau yang arah-arah Kabupatennya Ada yang spesifik lagi Kawan-kawan Untuk daerah Payakumbu Sekitarnya Kabupaten 50 kota Nah, ini enak Di Sungai Terwarat Itu dikenal dengan Luha Luha 50 Itu ada yang sedikit Yang agak hebat disitu Kawan-kawan Iramanya Di samping iramanya Dia mengucapkan Kata T T T Tenggu Tenggu Itu sama dengan Delta D Bedotuh 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 itu Bahasa-bahasa Bedetus Bedetus Bahasa Indonesia Bedetus Maksudnya T Itu Kalau yang biasa Orang Minang Yang dari lain Mengatakan Bedetus Bedetus Bedetuh Bedotuh 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 T T Jelas Tapi kalau yang dari Arah Mudia Ada mudia Namanya di Sumatera Barat Di Payekumbu Itu Arah Kabupaten 50 Itu rata-rata D Itu Diganti dengan T Itu diganti dengan D Tempat Tempat Potio 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 Bahasa Indonesia Potio Potio Bahasa Minangnya Potio Potio kan Bahasa Indonesia apa Apa saja gitu kan Dalam bahasa di Sumatera Barat itu Tidak Tidak maksudnya Tuh Jadi kalau bahasa Yang dari Pekumbunya itu Kita dibedakan lagi dengan Bahasa Pekumbu yang Dari Pekumbunya dengan yang kabupaten Nah kalau yang dari Pariaman Ini lagi Darah Pariaman, itu unik juga kawan-kawan Kalau Pariaman mengatakan begini Kalau R itu jarang disebut Nah dia seperti orang Barat sana kan Yang tidak menyebutkan R Seperti Kalau di Padang itu kan Beru itu nama Binatang yang Akera Beru Kan bahasa Indonesia beru Kalau di bahasa Minangnya Beru itu Baru Itu yang umum Baru Tapi kalau dia sering menyebutkan Baru Jadi R itu diganti dengan W Baru Jadi itu makian sebenarnya kan Bantu apa Atau bercandalah Seperti Beru Kamu kan Kan begitu Ang itu kan Kamu Jadi tapi R nya itu diganti dengan W Rata-rata Jadi Banyak macam-macam Jadi asik kawan-kawan Misalnya dia mengatakan Parewa Parewa itu Preman Preman kan Kalau dia preman Dia mengatakan Peman Peman Jadi Ada yang R nya Dihilangkan Itu udah Kondisinya Kita kondisikan disitu Udah bisa kita pastikan Dia berasal dari Karena kampung Orang tua saya kan Dari Pariaman itu kan Jadi Bawa Jadi kalau dia udah marah Kalo saya kan Bawa Bantu Bawa Seperti Beru Kamu Itulah bahasa Indonesia Tapi kalau dari Dari Minang yang lain Dari Pekumbu Saroman 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 Baruang Kalau dari Saroman Serpa Beru Kamu Tapi kalau dari Piaman Saroman 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 Baruang Saroman Baruang Jadi W R nya itu hilang Sepertinya begitu Orang tua Kandung saya Dan Periaman Kalau udah memaki Saya kan begitu Maksudnya Kalau dia sedang marah Kalau dari Padang sana Dia ngepadang itu Ada lagi Ciri-cirinya Kawan-kawan Apa cirinya Kalau dia Orang dari Asli dari Padang itu Mengomong Maksudnya besar Mungkin di Padang Asli bahasanya begini Biarkan saja Kan begitu Bahasa Indonesia Biasi Pakai C Apa C lah A C lah Apa saja Gitu Pakai C Itu udah bisa dipersetikan Kalau dia ngomong Banyak-banyak Nanti Biasi lah Pakai C C itu saja 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 Jadi Kalau yang lain Tidak umum Pakai C itu Sama dengan Orang kita Dari Batak Kan pakai Ada Do Jadi kalau Di Sumatera Itu bisa kita pastikan Dia dari Padang Biasi lah Biarkan saja lah Kalau yang Orang Pakai Kumpu Biasi Binda ada Biasi Bia Najah lah Bia Naju lah Bia Naju lah Begitu Asik kawan-kawan Unik Jadi kalau kita jumpa Orang Padang Orang Pernah kami satu lokal dulu Di Pakai Kumpu itu Ada orang Padang Ada Pariaman Ada orang Pakai Kumpu Ada orang mudih Katanya 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 Kekcic itu kan Bahasa Minangnya Jadi Berjumpa Asik kawan-kawan Nggak masalah Kami di sekolah itu Dia ngomong bahasa Kampungnya Saya ngomong bahasa Kampung saya Nah disitu bisa kita lihat Kalau udah boleh di Batu Sangkar Ada satu lagi yang lupa saya dari Batu Sangkar Itu ada Miang Ang Miang Jadi Miang itu pakai dalam kata-kata Dia menanyakan seseorang Atau mengungkapkan seseorang Sama kita, dia panggil Miang Apa aja lah Miang Nah apa sajalah Yang kamu buat, Miang itu semacam Tambahan aja begitu, Miang itu ang-ang Jadi kamu, kamu dalam bahasa Indonesia-nya Jadi sekali lagi saya bilangkan Jadi unik, jadi kalau kita ngomong Baru-baru jumpa di SMA Ada yang dari Batu Sangkar Ada yang besar dari Padang Ada yang besar dari Bukit Tinggi Ada yang besar dari Pai Kumbu Enak kawan-kawan Asik juga Jadi kami pertama-tama ada bahasa Miang yang umum Dilakukan Tapi terkadang terpatah-patah Karena kita baru-baru kan Akhirnya kita bahasa masing-masing Kita sepakati waktu itu Kawan-kawan saya di SMA dulu Jadi enak dia mengomong ya Jadi seru, seru Apakah begitu kawan-kawan Sedikit informasi Tentang dialek-dialek Miang ya Yang nanti kita bahas lagi yang lain Yang banyak yang unik-unik lagi kawan-kawan Begitu ya Terima kasih telah menonton